Selamat pagi Mirsa, inilah Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nilai tukar rupiah pada penutupan minggu ini mengalami penguatan dengan sentimen yang semakin positif. Rupiah terakhir berada di nilai 14.819 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pakar ekonomi memandang positif perkembangan ekonomi dalam negeri. Hal ini disampaikan pengamat ekonomi Syarkawi Raouf. Jika dilihat dari angka rupiah terhadap dolar pada Januari 2018, rupiah mengalami depresiasi sebesar 10,05 persen. Namun angka tersebut masih dapat dikategorikan dalam batas aman jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami fluktuasi nilai tukar uang seperti India, Turki, dan Afrika Selatan. Namun Syarkawi mengingatkan jika negara tidak segera membatasi impor untuk menyelamatkan stabilitas rupiah, maka defisit raca perdagangan Indonesia diperkirakan bisa mencapai 2 miliar dolar Amerika. Saat ini pemerintah sudah mulai melakukan langkah untuk memetakan dan membatasi barang impor. Kebijakan ini diharapkan dapat dirasakan sekitar 1 hingga 2 bulan ke depan agar nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tidak tertekan kembal. Artinya kalau kita lebih banyak mengimpor, otomatis kebutuhan kita terhadap US dollar juga tinggi. Untuk mengendalikan ini saya kira sudah tepat langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mulai mengidentifikasi barang-barang yang sebenarnya... ... ... ... ...